Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya Saudara-saudaraku, rekan-rekan pers yang saya hormati Suasana sore hari ini pasti satu suasana yang berbeda dari suasana pertemuan-pertemuan kita di tempat ini Dari beberapa kali pertemuan dengan kawan-kawan semuanya Sejujurnya harus saya katakan Dalam kapasitas saya, baik secara pribadi Maupun selaku Ketua Umum Dewan Pemimpinan Pusat Partai Nasden Beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore hari Dan tentu juga Tidak terlepaskan dari seluruh selagorde Baik Dewan Pemimpinan Wilayah, Dewan Pemimpinan Daerah Sampai DPRT, Parti Nasden, seluruh Indonesia Kami dalam suasana penuh keprihatinan Kesedihan Yang sukar untuk kami tutupin Kami berupaya untuk bertupin ini Kami berupaya untuk kami tetap tegar Bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya Tapi kalau teman-teman bisa memahamin Sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya Ada kesedihan Keprihan hati Tidak seperti biasanya Saya memahamin Kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh Partai ini Tapi untuk hal yang terjadi kali ini Kepada Sekretaris Jenderal DPP Parti Nasden Saudara kami, Joni Plato Saya harus katakan sekali lagi Kami berduka untuk ini Saudara aku semuanya Ditetapkannya Saudara Joni Plato Sebagai tersangka Itulah merupakan bahagian Dari proses hukum yang harus dilaluin Apa sikap Nasden Jelas tidak pernah berbeda Dari komitmen awal Partai ini dirikan Kami ingin tetap berada di garda terdepan Ingin menegakkan Prinsip-prinsip hukum Yang berkeadilan Untuk terus dari waktu ke waktu Kita berhukum Kita berikan penghormatan Sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik Apalagi peran daripada institusi partai politik Yang berulang kali saya katakan Partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan Untuk memberikan Konstribusinya Dalam proses pendidikan politik yang berarti Dan mengelepankan Profesionalisme Dan moralitas Ini jelas Jadi proses hukum ini Harus kita hormati Kami tetap menghormati ini Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi Di dalam perasaan emosi diri sana Semoga saja Godaan-godaan yang menyatakan pada saya Ini tidak terlepas daripada intervensi politik Tidak benar Ini Tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan Juga tidak benar Ini godaan pada diri saya Dan saya sudah katakan Tidak benar itu Kalau benar Mungkin hukum alam nanti Yang akan dihadapkan Kepada itu Jadi sekali lagi saya tengkaskan Kita menghargai proses hukum ini Kedua Kepada Parti Nasdem Saya sudah ingatkan Seluruh selagur day ini Untuk tetap Bekerja seperti biasa Tidak mudah terprovokasi Jangan kasih tempat Siapapun Yang mencoba untuk mengadu domba Di antara kita satu sama lain Karena kita lebih mendepankan Komitmen kita Tidak stabilitas nasional Yang kita ingin Ini jelas Komitmen kami kedua Dan yang ketiga Mengingat tugas dan kesibukan Posisi dan peran Kesekjenak Maka pada hari ini Kami telah menetapkan Memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim Harbalis Taslim Sebagai pelaksana Tugas Kesekjenak Sekjen Inilah yang bisa kami berikan Keterangan pada saudara Semuanya Dan tentu Saya pasti memahamin Kawan-kawannya saudara Semuanya Ingin bertanya Kepada saya Selaku Pucu pimpinan partai ini Saudara-saudara boleh bertanya Apa saja Nah Ralu nintas ini harus kita Terbaik-baik Datang Kompas Andika Ilman Mana TV Tiga dulu ya Silahkan Siap Mohon izin Pak Surya Dan jajaran Elit partai Nasdem Mohon izin bertanya Pak Surya Ini sudah Kali kedua Sekjen partai Nasdem Yang pertama dulu Rio Capella Dan sekarang Pak Joni Plate Terlibat dalam Pusaran korupsi Apa evaluasi Kedepan Pak Yang akan dilakukan Yang kedua adalah Bagaimana Setelah kasus Pak Joni Plate Ini hubungan Antara Teman-teman Nasdem Dengan istana Akan seperti apa Pak Terima kasih Baik Silahkan Selamat sore Nanti dari kata data Dari Kata data Kata data Kata data Kata data Kata data Ada dua pertanyaan Pertama Tadi siang Kejagung Tadi siang Kejagung Bilang Bahwa Akan Mengusut Kasus ini Aliran dananya Ke Parpol Nah dari tanggapan Pak Surya Palo sendiri Menanggapi Strategi Kejagung itu Seperti apa Dan yang kedua Tadi siang Juga Bang Faldo Bilang Bahwa Jabatan Menko-Minko Akan digantikan Oleh PLT Berarti kan Melihat lebih jauhnya Bakal ada Pergantian pemain Di kabinet Dari Nasdem sendiri Apakah akan Menyajikan Atau Mesuguhkan Nama baru Ke Presiden Untuk menggantikan Pak Joni Atau Seperti apa Sekali lagi ke depan Untuk masih ada Dalam kabinet Ya ilman pak Dari IDN Times Ijin pak Terkait dengan Kasus ini Pak Surya Beberapa tahun lalu Pernah menyatakan Kalau misalkan ada Kader yang Terlipat kasus korupsi Lebih baik Partai Nasdem Buat apa Dipertahankan Apakah sekarang Masih berlaku Seperti itu Kemudian Ini kan Kemungkinan Pak Joni Akan di resahol Nah itu Jumlah menteri Dari Nasdem Apakah akan Berkurang Atau tetap Dan apakah Akan ada Bantuan hukum Untuk Pak Joni Terima kasih pak Baik Jadi ada Dua peristiwa Dua-dua sekjek Yang satu Kasus 200 juta rupiah Dia masuk Tahanan Terus Sekian tahun Kasus Gratifikasi Dia telah Mengesaikan Kewajipannya Dan sekarang Menjadi warga Negara bebas Yang kedua Dari pelatih Terserah Pendalaman Pemuktian Yang mungkin Di dalam Nantinya Tapi hari ini Saya simak Baik-baik Keterangan Daripada Kampus Pakku Ada pengakuan Yang menyatakan Dia Meminta Agar Diberikan 500 juta Untuk anak-anak Setiap bulan Dengan proyek Kerujian negara Yang 8 triliun Kalau tidak Kalau tidak ada Pendalaman Lebih Lain Untuk menemukan Bukti-bukti Yang lebih Memberatkan Ya semakin Sedih lagi Kita Terlalu mahal Dia untuk Diborgol Dalam kapasitas Sebagai menteri Sebagai sekjen Partai Terlalu mahal Terlalu mahal Kita tetap Mengadu Menganut Ajas Praduga Tidak besar Tidak ada Di antara kita Yang memastikan Diri kita ini Terpas Dari Kesalahan Kesilapan Kebodohan Bahkan Dosa Itulah Arti keadilan kita Sekarang manusia Kita berupaya Yang sebaik-baiknya Sekaligus menjawab Pertanyaan teman-teman Kedua Dan ketiga Tadi Bahwasanya kita Tidak mampu Untuk menjamin Pasti akan Ditargi terulang Tapi Niat baik Kita juga Tidak pernah Padang Tidak pernah Ada PR Sebarangkali Mungkin mengapresiasi Partai ini Dengan komitmen Yang sesungguhnya Menolak politik Dengan mahal Dan itu bukan Satu rupiah Bukan dua ratus juta Mungkin Terimunan Dari apa Pelaksanaan Pilkada-pilkada Yang sudah berlalu Ini hanya Catatan perbandingan Bagi kita Mencari Kesalahan Satu Nota Di ujung pulau sana Dibandingkan dengan Gajah Di depan mata Saya sudah berpikir Mungkin itu adalah Hal Realita yang kita Hadapi Jadi Bagaimana Dengan PLT-nya Bung Jodi pelatih Di Resapolnya Kita terima Kita konsisten Karena kita katakan Itu hak Progatif Presiden Dan kita Tidak pernah Bergoyah Hati untuk Menyatakan Apa yang telah Kita utarakan Agar konsistensi Itu Paling tidak Itulah sumbang Yang bisa diberikan Oleh partai Dari sejumlah Kekurangan-kekurangan Yang ada Ini yang jelas Ulangin pertanyaan Anda tadi Ya kan Tadi siang Pak Faldo Apa namanya Mengatakan bahwa Tugas Mentum Info Akan di Emban oleh PLT Yang belum dipilih Sampai sekarang Apakah Nasdem Pada nantinya Pada kesempatan selanjutnya Akan mengajukan Nama baru Yang akan menggantikan Pak Joni Atau seperti apa Kalau kita konsisten Ini hak Progatif Presiden Bagaimana kita Mengajukan baru Salah-salah Presiden Tidak suka Tidak ada Lebih bodoh Dari Nasdem Untuk tiba-tiba Mau mengajukan Nama baru Tanpa Denita Presiden Sekali lagi Itu adalah Hak Progatif Presiden Oke Next Aliran dana Ini bagus Ini Yang memang Dikendakin oleh Partai ini Partai ini Menginginkan Transparansi Yang seutuhnya Sekali lagi Saya katakan Transparansi Yang seutuhnya Pereksa Seluruh Yang kemungkinan Dari ujung Kiri Ke ujung Kanan Dari barat Timur Atas Bawah Siapa saja Yang terlibat Pereksa Juga Seluruh Unsur Yang ada Di institusi Manapun Termasuk Partai Nasdem Nasdem Welcome Itu Kita menyambut Dan berikan juga Hukuman yang Setimpul Tanpa Ada Legs Specialist Dalam Pengertian Free Village Si A Boleh Diperiksa Si C Tidak Boleh Diperiksa Semangin sedih Lagi Semangin sedih Tapi kalau Transparansi Itu dilakukan Dengan Kemampuan Proposionalisme Kejaksaan Agung Kita Yang Bebas Juga Dari Intervensi Siapapun Dan juga Kepentingan Politik Dari Manapun Kenapa Kita Tidak Berikan Dukungan Sepenuh Jadi kalau Kawan-kawan Tanya Nasdaq Mau berikan Dukungan Sepenuhnya Atau Setengah Saya bilang Totalitas Kita akan Berikan Dukungan Agar Semua Kita Tuntaskan Kalau Tidak Sia-sialah Kita Untuk Menginginkan Dan Memperjuangkan Sesuatu Misi Besar Membawa Kemajuan Bangsa Dan Negara Menjaga Demokrasi Negeri Dan Membujakan Rasa Keadilan Yang Sesuai Dengan Komitmen Kebangsaan Kita Kira-kira Pak Pertanyaan Pak Dari Saya Ramli Dari Times Indonesia Saya Pengen Minta Tanggapannya Dari Pak Salah Satunya Karena Ada Pandangan Politik Yang Berbeda Suryavalo Mungkin Pedua Anies Dan Pemerintah Mungkin Salah Satu Kandidat Mungkin Gitu Pak Bagaimana Tanggapannya Pak Tanggapan Saya Ini Sebenarnya Harus Mengkaji Ulang Apakah Itu Benar Saya Pikirkan Ulang Jadi dalam Proses itu Saya Berkontemplasi Sampai Sejauh ini Saya berpikir Positive Thinking Gak Ada Itu Intervensi Saat Jauh Ini Tapi Kita gak Tahu Esok Hari Siapa Yang Garantet Bahasa Kasus Ini Tidak Di Intervensi Mungkin Sekarang Saat Ini Tidak Besok Lusat Minggu Depan Bisa Saja Terjadi Jadi tanggapan Saya Semuanya Apabila Kita Sayang Pada Negeri Ini Buanglah Kepentingan Kepentingan Subjektifitas Buanglah Kepentingan Kepentingan Sesat Jika Memang Kepentingan Strategis Yang lebih Besar Menuh Kehadiran Kita Ya Izin Pak Saya Adi Dari TV One Ingin Bertanya Mengenai Pencalegan Pak Johnny Platt Apakah Ada Pengaruh Dan Elektabilitas Nasdem Mengenai Pencalegan Anis Terima Kasih Ya Kawan-kawan Tahu Itu Sebenarnya Pertanyaan Anda Bisa Jawab Pengaruh Pasti Ada Institusi Partai Politik Yang Dibangun Oleh Kekuatan Persepsi Dan Keyakinan Publik Salah Satu Factor Atau Key Factor Yang Menentukan Sekali Kalau Wartawan Mempunyai Opini Nasdem Itu Memang Udahlah Memang Artinya Buset Itu Memang Artinya Memah Itu Salah Itu Boong Memang Kita Hukum Itu Rusak Itu Elektoral Tergantung Bagaimana Kita Membangun Persepsi Publik Dan Itulah Peran Rekan-rekan Institusi Pers Yang Saya Nantikan Dan Saya Harapkan Pers Yang Bebas Dan Tetap Membunai Rasa Tanggungjawabnya Tapi Pada Proposionalisme Dan Etik Yang Kita Melihat Bapak Bapak Ijin Sedikit Lagi Bapak Bapak Mau Tanya Saya Rumondang Dari Detik Kom Mau Tanya Soal Apakah Sebelumnya Pak Plate Pernah Mengajukan Untuk Mundur Dari Mencom Info Sebelum Ini Kemudian Soal Pencalekan Pak Plate Yang Sudah Berjalan Apakah Pendaftarannya Ditarik Atau Seperti Apa Kemudian Apa Tadi Soal Bantuan Hukum Kepada Pak Plate Terkait Hal Ini Seperti Apa Terima kasih Pertama Sebagai Sekitaris Jenderal Dan Saya Sebagai Ketua Tentu Saya Wajib Mendalami Kasus Ini Ini Sudah Cukup Menjadi Konsumsi Publik Berapa Waktu Johnny Sudah Sudah Periksa Berapa Tahun Pertanyaan Saya Sudah Hanya Burung Tau Saya Ketua Umum Di Sini Menyerahkan Semua Energi Dan Idealisme Sama Waktu Dan Tenaga Pikiran Saya Saya Tidak Mempunyai Interest Apapun Duduk Dalam Suprastruktur Kekuasaan Dan Pemerintahan Saya Ingin Mengabdikan Diri Saya Untuk Membangun Negeri Satu Hal Yang Saya Minta Dari Anda Jujur Anda Ada Terlibat Hal Yang Prinsip Sekali Kalau Ada Urusan Tetik Bengek Saya Enggak Campurin Hal Yang Prinsip Sekali Yang Bisa Merusak Kita Semua Dialog Ini Satu Kali Dua Kali Tiga Kali Yang Ternyata Kali Itu Yang Pertama Makanya Saya Confident Untuk Dia Sebenarnya Tidak Terseret Dalam Situasi Seperti Apa Yang Dialamin Oleh Dirinya Hari Yang Diborgol Tadi Saya Membayangkan Bukan Hanya Anaknya Isterinya Cucunya Itu Barangkali Yang Menyentuh Rasanya Menahati Saya Tapi Itulah Konsekuensi Yang Juga Harus Dibayar Kedua Mengenai Masalah Pencalekan Ini Kita Akan Konsultasikan Dengan KPU Kalau Memang KPU Menyatakan Oke Kita Masih Mengadu Ajas Persimption Of Inotion Praduga Tidak Bersalah Jelas Bantuan Hukum Wajib Kawan-kawan Di luar Partai Kalau memang Minta Bantuan Hukum Kita Kasih Apalagi Sekretaris Jenderal Partai Kewajiban Kita Berikan Baik Selamat Soalnya Selamat Sore Terima Kasih Terima Terima kasih.